Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar memberikan penghargaan kepada Guru Pendidikan Khusus Berprestasi, Guru Sekolah Penyelenggaran Pendidikan Insklusif Berprestasi, dan Guru Sekolah Dasar Daerah Khusus Berdedikasi Tingkat Nasional. Para guru terpilih ini diundang ke Jakarta menghadiri langsung pemberian penghargaan. Kesubdit Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK Kemdikbud Nikke Khusumahani, para peserta yang terpilih di tingkat nasional ini merupakan hasil seleksi dari daerah. Awalnya otomatis dari seleksi tingkat sekolah, lalu berjenjang dari sekolah, lalu masuk ke tingkat kabupaten, kabupaten diajukan ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi lah yang akan mewakil ke tingkat nasional, baik itu guru ingklusi maupun guru pendidikan. Tapi ada perbedaan untuk guru daerah khusus, tidak ada penilaian berjenjang, tapi berhasilkan nilai atau berhasilkan daerah 3T. Jadi penunjukan langsung dari provinsi, di mana wilayahnya itu termasuk daerah 3T, itu khusus untuk kudasus. Lebih lanjut dikatakan Nikke, pihaknya telah menyiapkan berbagai hal teknis untuk tes, termasuk penetapan juri. Sehingga mereka datang ke sini sudah membawa bekal kompetensi yang akan dia sampaikan pada saat mereka akan melakukan wawancara ataupun presentasi. Itu kita sudah mulai dari awal bulan Maret, Jadi, jadi juri kita sudah seleksi berdasarkan dari mereka memiliki kompetensi kaitan dengan guru, jadi LPTK-LPTK, dari universitas maupun dari prakteksi. Sehingga kita sudah bertemu dengan juri kaitan dengan menyusun instrumennya, lalu menyusun soal-soalnya, itu diunai dari bulan Maret. Muhammad Lubis, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi.